Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Arya Cerita Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini admin mau nyeritain film berjudul Christmas with a View yang dirilis pada tahun 2018 Film ini menceritakan tentang seorang chef yang menjadi terkenal setelah menang kompetisi dan memilih bekerja di kota kecil karena suatu alasan Nah kebetulan di kota kecil itu dia bekerja dengan seorang manajer restoran cantik yang membuatnya jatuh hati Menurut admin film ini bisa dibilang cukup ringan dan lebih fokus pada hubungan cinta dari kedua pemeran utama Oke deh karena intronya udah panjang banget Mending admin langsung mulai aja videonya ya Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur Cerita film ini diawali dari seorang wanita bernama Clara yang hanya tinggal berdua dengan ibunya bernama Lydia Ceritanya Clara adalah seorang manajer restoran pada sebuah hotel yang terletak di salah satu kota kecil di Amerika Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan pada sebuah kontes memasak yang dimana ada seorang chef gondrong merasa marah karena gak terpilih menjadi pemenang Dan akhirnya pembawa acara mengumumkan pemenang dari kontes tersebut yang jatuh pada seorang chef ganteng bernama Shane Di saat yang bersamaan Clara yang melihat teman-teman kerjanya menonton acara tersebut Langsung meminta mereka untuk bubar dan mengerjakan tugasnya masing-masing Clara juga memiliki sahabat dari kecil bernama Bonnie yang ternyata menyukai sosok Shane sebagai pemenang kontes koki selebriti Di restoran tersebut, Clara dikenal sebagai manajer yang sangat ramah dan ikut membantu teman-teman kerjanya untuk melayani para tamu Walaupun kadang-kadang mereka mendapat tamu yang bersikap gak sopan dan bertingkah seenaknya Clara tetap tersenyum dan selalu mengutamakan pelayanan Lalu ketika mereka akan pulang bekerja, Bonnie tiba-tiba ingin pergi ke toilet dan menitipkan barang bawaannya pada Clara Di saat yang bersamaan, Clara melihat Shane datang ke hotel tersebut yang membuatnya gak fokus dan menjatuhkan barang milik Bonnie Setelah Shane membantu Clara dan mengajaknya berkenalan Bonnie yang baru aja datang langsung bisa mengenali Shane yang terlihat lebih ganteng dari pacarnya Dan di saat Shane udah selesai check-in, tiba-tiba dia berdiri di depan pohon natal sambil melihat foto kedua orang tuanya Keesokan harinya, pemilik hotel yang bernama Peter memberitahu Clara dan para staff lain Kalau dia mempekerjakan Shane sebagai kepala chef untuk 6 bulan ke depan Bonnie pun menjadi bersemangat karena bisa berkenalan dengan Shane dan dia juga ingin menjodohkan Clara dengan chef ganteng itu Kemudian saat mereka bekerja, ada 2 orang wanita yang kebetulan sama-sama bernama Janice Yang ingin meminta Clara untuk mengenalkan mereka dengan Shane Sehingga Clara langsung menemui Shane yang lagi sibuk di dapur Untuk menyampaikan kalau ada 2 wanita yang ingin berkenalan dengannya Lalu ketika Shane berkenalan dengan kedua wanita itu Bonnie yang melihatnya pun bisa menyimpulkan kalau Shane adalah pria yang ramah Setelah mereka bekerja, Shane tiba-tiba menghampiri Bonnie dan mereka mulai bercerita tentang kehidupan Clara Dalam pembicaraan tersebut, Bonnie bercerita kalau dulu Clara sempat memiliki restoran sendiri di Chicago Namun harus gulung tikar karena kalah saing Bonnie pun memulai rencananya untuk menjodohkan Clara dengan Shane Dengan mengatakan kalau sekarang Clara masih single dan belum memiliki pacar Keesokan paginya, Shane datang ke sebuah penginapan kecil di kota tersebut Dan berdiri di depan pohon natal sambil mengingat kembali foto kedua orang tuanya Beberapa saat kemudian, datang pemilik penginapan bernama Jackie dan Frank Yang udah mengelola tempat itu selama 20 tahun Lalu ketika mereka mengobrol, Shane mengatakan kalau dia bekerja di hotel milik Peter Dan ternyata mereka berdua juga mengenal Clara yang bekerja di tempat itu Dan sebelum pergi, Frank dan Jackie sempat mengundang Shane agar datang besok pagi Untuk menikmati sarapan di penginapan mereka Kemudian pada suatu malam, Shane mulai mendekati Clara Dan ingin menawarkannya untuk makan malam bersama di tempat itu sebelum mereka pulang Clara pun setuju dengan ajakan tersebut Dengan syarat Shane harus mau makan malam dengan masakan buatannya Singkat cerita saat mereka udah selesai Shane mulai membahas cerita dari Bonnie Tentang pengalaman Clara yang sempat membuka restoran di Chicago Sayangnya Clara enggan bercerita dengan detail Dan hanya mengatakan kalau usahanya itu gagal total sehingga dia harus kembali ke kota ini Setelah mereka selesai makan malam Shane mengucapkan terima kasih pada Clara yang udah memasak dan mau menemani dia makan bersama Sebagai gantinya, Clara ingin meminta tolong pada Shane untuk mengantarnya pulang Karena kebetulan mobilnya sedang berada di bengkel Lalu sesampainya mereka di tempat tujuan Shane mengatakan kalau dia menyukai Clara yang pekerja keras Sampai mereka terbawa perasaan dan berciuman Tapi tiba-tiba Shane menjadi ragu pada perasaannya Yang membuat Clara salah paham dan merasa kalau Shane hanya ingin bermain-main Kesokan paginya, Peter datang menjemput Clara ke rumah Dan ingin mengajaknya ke penginapan milik Frank untuk membahas sebuah proyek Di tempat itu, ternyata ada Shane yang baru aja selesai menikmati sarapan Dan merasa kagum pada masakan telur yang dibuat oleh Jackie Tapi sebelum pergi dari tempat itu, tiba-tiba muncul dua wanita bernama Janice Yang ternyata udah mengikuti Shane sejak dia keluar dari hotel Beberapa saat kemudian, Peter dan Clara juga datang ke penginapan itu Dengan tujuan ingin menikmati sarapan dan menawarkan kerjasama kepada Frank dan Jackie Kemudian saat mereka menunggu sarapan Peter dan Clara ternyata melihat Shane yang lagi digombalin oleh kedua Janice yang terlihat menyukainya Clara pun menjadi sedikit cemburu setelah melihat pemandangan tersebut Sedangkan Shane juga merasa bingung gimana caranya lepas dari kedua wanita itu Lalu di siang harinya, Clara tiba-tiba mendapat telpon dari ibunya Yang ingin mengingatkan acara makan bersama keluarga di malam natal Lydia pun berharap kalau Clara akan mengajak pacar Sebab acara itu akan dihadiri oleh adik Clara yang udah menikah dan memiliki anak Singkat cerita, saat mereka udah selesai bekerja Shane memberanikan dirinya untuk mendatangi Clara dan meminta maaf atas kejadian kemarin malam Di sana, Shane mengatakan kalau dia ingin menebus kesalahannya Dengan mengajak Clara untuk menikmati makan malam yang akan dia masak di hotel tempatnya menginap Kemudian saat mereka berada di hotel Shane langsung memasak makan malam dan meminta Clara untuk duduk santai sambil menikmati wine Bahkan, Shane sampai memasak berbagai jenis makanan Untuk membuat Clara terkesan dan mau memaafkannya soal kesalahpahaman kemarin malam Setelah selesai makan malam, Shane dan Clara kemudian mengobrol di luar ruangan Sambil menikmati pemandangan yang membuat mereka terbawa perasaan Di sana, Shane bercerita tentang kisah cintanya yang pernah gagal sebanyak lima kali Dan mengatakan kalau kenangan itu yang mengganggunya waktu mereka berciuman kemarin malam Lalu ketika mereka pindah ke dalam Clara menjadi penasaran pada Shane Kenapa chef yang terkenal di TV seperti dirinya mau bekerja di kota kecil Shane pun bercerita kalau dia sengaja datang ke sini Untuk mencari kenangan tentang kedua orang tuanya yang pernah berlibur di kota ini Akhirnya sejak hari itu hubungan Shane dan Clara menjadi lebih dekat Dan mereka berdua jadi sering menghabiskan waktu bersama sebagai kekasih Clara pun menceritakan kisah cintanya itu kepada Bonnie Yang menjadi ikut bahagia karena dia berhasil menjodohkan sahabatnya agar berpacaran dengan Shane Beberapa hari kemudian, Peter memanggil Clara ke kantornya Untuk membahas proyek mereka yang ingin membeli penginapan Frank dan Jackie Peter lalu memberikan Clara hadiah natal berupa kalung berlian Dan memintanya untuk meyakinkan Frank dan Jackie agar segera menjual penginapan mereka Selain membahas proyek tersebut Peter juga memiliki rencana untuk membuat restoran baru di kota New York Dan dia ingin mengangkat Clara sebagai direkturnya Tentu aja berita itu membuat Clara bersemangat Sebab proyek ini merupakan kesempatan besar bagi sejarah karirnya Kemudian saat berada di hotel Clara bercerita pada Shane Tentang proyeknya bersama Peter yang ingin membeli penginapan milik Frank dan Jackie Rencananya, Peter akan mengubah penginapan itu menjadi hotel Dan mempekerjakan Frank dan Jackie sebagai manajer untuk mengelola tempat itu Tapi setelah mendengar cerita tersebut Shane malah memiliki firasat buruk pada rencana Peter Yang tampak tergesa-gesa untuk meminta Frank dan Jackie menjual penginapan mereka Clara pun menjadi marah karena menganggap Shane gak menghargai niat baik Peter Dan gak mendukung kesempatan emas bagi karir pacarnya sendiri Singkat cerita saat acara keluarga Lydia diadakan Clara yang merasa galau pada perasaannya Kemudian menelpon Bonnie untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe Ternyata Lydia bisa merasakan kalau putrinya sedang ada masalah Dan memperbolehkan Clara untuk pergi menemui Bonnie Lalu ketika mereka bertemu Clara langsung curhat tentang masalahnya pada Bonnie Dan menjadi ragu apakah dia bisa melanjutkan hubungannya dengan Shane Sedangkan Bonnie malah memberi kabar baik kalau dia udah bertunangan dengan pacarnya yang bernama Clive Dan mereka berencana untuk menikah tahun depan Kemudian di saat yang bersamaan Clara tiba-tiba mendapat telpon dari Peter Yang ingin meminta tolong untuk mengambil surat penting di kantornya Namun karena kondisi mereka berdua lagi setengah mabuk Bonnie berinisiatif meminta tolong pada pacarnya agar mengantar mereka ke restoran Sesampainya mereka di kantor Peter Bonnie gak sengaja melihat sebuah dokumen Yang berisi rencana proyek pembuatan hotel di tanah penginapan Frank dan Jackie Clara pun melihat keanehan dalam dokumen itu Dan meminta Clive yang kebetulan bekerja sebagai perancang tata kota Untuk mengecek pembangunan proyek tersebut Setibanya mereka di kantor Clive Dia menemukan dokumen pengajuan Peter Yang ternyata ingin mendirikan sebuah apartemen Tentu aja hal itu membuat Clara marah Karena Peter udah berbohong kalau dia ingin membuat hotel yang boleh dikelola oleh Frank dan istrinya Oke adegan kemudian berpindah ke Shane Yang malam itu mengunjungi penginapan Frank Dan sekedar bercerita tentang kisah orang tuanya yang datang ke kota ini Dan sebelum ayah ibunya meninggal Mereka pernah berjanji untuk datang ke kota ini lagi Yang membuat Shane penasaran untuk mencari tempat kenangan kedua orang tuanya Setelah melihat foto itu dengan baik Ternyata Jackie mengenali sebuah ornamen pada pohon natal Yang pernah dibuat oleh ibunya Jackie lalu memberikan ornamen tersebut pada Shane Yang menjadi bukti kalau kedua orang tuanya berfoto di penginapan ini Keesokan harinya Clara langsung datang ke rumah Peter dengan perasaan marah Dan membongkar kebohongannya tentang proyek renovasi penginapan Frank Clara pun akhirnya sadar kalau Peter udah memanfaatkannya untuk membujuk Frank Dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Kemudian saat Clara mencoba menghidupkan mobilnya yang tiba-tiba mogok Shane muncul di tempat itu untuk memberikannya tumpangan Shane lalu mengatakan kalau tadi pagi dia mencari Clara di rumah ibunya Oleh sebab itu dia tahu Clara berada di rumah Peter Di tengah perjalanan Shane akhirnya bercerita kalau dia mau bekerja di restoran Peter Adalah untuk mencari kenang-kenangan kedua orang tuanya Sebenarnya sejak Shane berhasil menjadi seorang chef Dia berjanji pada orang tuanya untuk berlibur ke kota ini Seperti waktu dia masih kecil Tapi sebelum sempat mewujudkan janjinya Sayangnya kedua orang tua Shane meninggal beberapa tahun yang lalu akibat sakit Sehingga Shane bertekad untuk menemukan letak penginapan yang dulu pernah mereka datangi Dan mengenang liburannya bersama kedua orang tuanya Lalu setibanya mereka di penginapan Frank dan Jackie Shane langsung memperlihatkan sebuah ornamen yang menjadi bukti Kalau dia dan keluarganya pernah datang ke tempat ini Shane lalu meminta Clara menggantung ornamen itu di pohon natal Dan sempat difoto oleh Frank untuk membuat kenangan baru Setelah menggantung ornamen itu Shane juga memberikan Clara hadiah natal Berupa kunci penginapan milik Frank dan Jackie Ternyata Shane sudah membeli penginapan itu untuk diberikan pada Clara Agar dia bisa memiliki restoran sendiri seperti apa yang dia impikan selama ini Beberapa hari kemudian Clara mengajak Shane ke rumah ibunya Yang membuat Lydia bersemangat untuk memiliki menantu seorang chef terkenal Karena Shane akhirnya memutuskan untuk tinggal di kota ini bersama Clara Dan mengelola restoran baru mereka bersama Frank dan Jackie Oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di video kali ini Yang berakhir dengan happy ending Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini Dan admin juga mau minta maaf kalau ada banyak kekurangan Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton